Warga Indonesia bahagia Semua disediakannya bagi yang mengasihi dia Sekarang yang tak pernah dilihat mata Yang tak pernah dinengar kelihatan Semua disediakannya bagi yang mengasihi dia Alas aku melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Alas aku melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah Kami percaya Tuhan kuasamu tidak pernah berubah Dulu sekarang sampai selamat Terima kasih 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 Kuasanya tak berubah Alasan ku melakukan segala perkara Tuluskanlah selamanya Kuasanya tidak berubah Alasan ku melakukan segala perkara Tuluskanlah selamanya Kuasanya tak berubah Tuluskanlah selamanya Tuluskanlah selamanya Kuasanya tak berubah Tuluskanlah selamanya Tuluskanlah selamanya Dengan segenap jiwa Ku menanti di hadiratmu Satu hal yang ku rindukannya Tuhan Selamanya tak berubah Selamanya tak berubah Selamanya tak berubah Selamanya tak berubah Dengan segenap hati Dengan segenap jiwa Ku menanti di hadiratmu Selamanya tak berubah Lebih dari segala yang ada Lebih dalam lagi Ku cintakan Yesus Ku menanti di hadiratmu Selamat datang dalam acara Keluarga Indonesia Bahagia Kita sapa pemirsa yang di studio Keluarga Indonesia Bahagia Luar biasa Ya kali ini kita akan bahas tema yang seru Kenapa? Itulah masalah kita hari-hari ini Yaitu mengenai gap generasi Saya umurnya 54 tahun Kayak 30 ya Nah ini dalam teori generasi Itu baby boomer Bapak saya baby boomer, kakek saya baby boomer Jadi bapak dan saya satu generasi Bicara bahasa yang sama Etika yang sama, moral yang sama Dede anak gampang sekali Anak saya usianya 25 Jadi kalau habis baby boomer kan Age, itu usia 35-50 Anak saya Generasi age Yeay Karena anak saya usia 25-30 Dia tanya itu 25 Ya itu generasi Y Usianya 15-35-30 Generasi Z Nah kalau di bawahnya 5 X, Y, Z Di bawah 5 Di bawah 56 itu apa? 56-15-20 Z 15-35 Y, 35-50 X Nah berarti hari ini Orang tuanya X Anaknya bukan Y Orang tuanya X Anaknya Z Orang tuanya baby boomer Anaknya bukan X Anaknya Y Saya, bapak saya Satu generasi Tapi sekarang Orang tua anak Bukannya beda generasi Lompat generasi Maka didi anak Wow Susahnya luar biasa Susahnya luar biasa Nah itu kita akan bahas Bagaimana dalam Bed generasi ini Orang tua tetap intim Saya dulu pergi ke Jakarta Orang tua saya bilang Nah, gak ngerti kan bahasa apa? Itu bahasa Ibrani Dari Solo sana ya Jangan jauh-jauh ya, nanti hilang Sekarang beda Kalau bapak ibu ikut anak-ngajak Anak keluar negeri, jangan pisah sama anak Nanti bapak ibu yang hilang Ini beda generasi Wah, bicara beda generasi Sekarang kita akan panggil Ada tamu istimewa hari ini Kenapa istimewa? Saya lihat lightnya Itu followernya ratusan ribu Dan dia datang dengan bapaknya Siapa dia? Marshal dari Sahabat Blessing Mari kita sambung Ya, shalom perkenalkan Namaku Marshal Tuhan mempercayakan kepadaku untuk Membuat sebuah akun rohani bernama Sahabat Blessing, kuji Tuhan sekitar 481 ribu pengikutnya Followernya Wow Berjalan pertanggilan Tuhan Sebagai tim ini Berarti anak yang sangat digital Iya Enggak buka gereja Buka di sosmed Ini anaknya dari situ saya tahu digital banget Kalau lihat bapaknya enggak deh Nah, ini kan juga ngalami beda generasi ya Kamu sebagai anak yang sangat digital Masuk sosmed Bikin Sahabat Blessing Followernya banyak Itu gimana kamu dengan ayah kamu kira-kira? Pertamanya karena perbedaan umur yang cukup jauh Jadi itu udah Kamu umur berapa? Saya umur 23 Bapak? Bener kan? Baby Boomer sama Y Jadi dengan perbedaan umur yang cukup jauh Dan juga perbedaan kepercayaan Itulah yang membuat Kita berdua Enggak nyambung Karena ketika Marshall melakukan perbuatan yang seakan-akan peruhani Papa nganggap Kamu ngelakuin apa sih? Dikuliahin capek-capek Di minus jurusan IT Menjalankan sesuatu yang Kesannya Enggak punya masa depan Jadi cita-cita yang enggak berharga Bagi orang tua Di telah ini juga enggak jelas deh Orangnya enggak ngerti-ngerti Enggak ngerti Enggak support Enggak didukung Ya gitu lah Awal-awalnya Lalu Kalau bapak gimana pak? Punya anak di sekolah lain kok Malah cuma buka apa? Line apa? Instagram atau apa ya? Line Instagram Yang keempat seribu gitu? Followernya? Line Line? Oke Salam semua Salam Pertama saya setelah Marshall lulus Jadi kuliah Dia mau menjalankan Pelayanan Pelayanan Karena saya lantar belakang dari Berbeda-beda Kepercayaan keyakinan Oh beda agama Kalau bapaknya capek Beda agama Saya dari Dari lima Agama Atau lima keyakinan Saya sudah menjalankan Oke Hanya Agama Kristen lah Yang saya tidak suka Yang satu ini aneh Setelah Marshall Kira-kira dua tahun yang lalu Pas umur saya Mau kelima Umur 55 Saya bisa Mengikuti Marshall ini Karena Kata Marshall Marshall mendoakan Saya sepuluh tahun Untuk bisa Mengikuti Isus Kristus Jadi waktu Ngomong gak nyambung Nyambung Kwe doa Ini nyambung Saya sampai Saya sampai Nantangkan Marshall Lalu saya Papi mau masuk Kristen Suruh pendeta Sama papi Berdialogu Sampai papi Buna-una bisa Terima Tapi Nyatanya Tidak Tidak Hal-hal yang lain Saya bisa Lepaskan Lepaskan Setelah Marshall berdoa 10 tahun Paling ke Marshall Gimana ceritanya Berkumul 10 tahun Pastinya gak mudah Karena Dulu orang yang bilang Sama Marshall Udah percaya aja Seseorang keluarga Sisi keluarga Diselamatkan Mereka ngomongnya gampang Tapi kan yang jalan Gimana tuh Sampai sekeluarga itu Tapi Marshall sangat percaya Bahwa Apa yang ditulis Sama firman Tuhan Itu pasti jadi Tinggal Waktu Jadi ya Menurut Marshall Bapak Marshall Adalah orang yang Cukup sulit Untuk dimenangkan Karena sudah banyak Baca buku Sudah menjalani Beberapa kepercayaan Tapi yang Marshall Sangat percaya Tuhan itu Lebih luar biasa Tadi kan Sempet ngomong Gak nyambung-nyambung Jadi didoakan Lahir baru Baru nyambung Apa sebenarnya Selain hal doa itu Dulu gak nyambungnya Gimana Lalu nyambungnya Gimana Dulu gak nyambungnya Kalau setiap kita Pelayanan gitu Di gereja Papa selalu bilang Emang gereja kasih kamu Makanan Nah itu tuh Perekatan yang sering muncul Itu udah kasih suatu lagi Gitu Emang gereja kasih kamu Makanan Pelayanan terus Pelayanan terus Jadi tantangannya Sebenarnya lebih berat Untuk menjaga Seimbangan Antara kita Melayani Tuhan Dan juga Menjadi berkat Di sekolah Di sekolah Karena banyak orang Yang aktif di gereja Tapi nilainya jelek Kumpi akan naik Di rumah Kamar berantakan Gak ada bukti Setiap melayani Akhirnya disitulah Saya bergabung Dengan Marshal Baru bisa nyambung Karena modalnya Adalah Kami harus seiman Jadi dua generasi Yang selama ini Gak pernah bisa berkomunikasi Gak pernah nyambung Setelah lahir baru Ada di dalam Tuhan Hatinya sama Rohnya sama Baru nyambung Weh Tepatakan bagi Tuhan Luar biasa Saya ingin baca Kita gajar sama-sama Kita baca Keput ini Dan saya yakin Ini menjadi berkat Atau inspirasi bagi kita Kita baca bersama-sama Satu, dua, tiga Gap generasi Sudah terjadi Dan tidak bisa dihindari Namun relasi hati Akan membuat Dua generasi Saling mengerti Keluarga Indonesia Bahagia Luar biasa Terima kasih itu waktunya Tapi kalau mau menambahkan Satu, dua kalifat yang penting Marcel mungkin boleh Ya jangan pernah berhenti Berdoa dan percaya Karena suatu waktu nanti Apapun yang kita doakan Pasti dijawab oleh Tuhan Wah luar biasa Karena kita mau menambahkan episode selanjutnya Luar biasa Nah pemirsa Kita sekarang enggak ada tamu Menurut saya lebih Wow lagi Kenapa? Karena ini tamunya itu Jauh Bener-bener jauh Untuk datang kemarin Terbangnya Saya enggak tahu berapa puluh jam Karena tamunya dari Belanda Tapi tamunya hitam Kayak kate lagi Dari Belanda jauh-jauh Sampai di Indonesia Saya lihat jadwalnya Waduh Surabaya Wah Muter kemana-mana Maka Saya tunggu trip berikutnya Dan saya mohon Pak minta waktunya Minta waktunya Begitu Minta lagi Pak Bawa istri Bawa anak Semuanya dibawa Maka sekarang Kita akan melihat Atau saya akan undang Terlebih dahulu Yaitu putri-putri mereka Ya Bikin selamat Yeay Nah Inilah Boleh dari Belanda Berbaju batik Berambut hitam Ya Mereka Keluarga Indonesia Yang merantau Ke Eropa Tapi kalian berdua Lahir di Belanda Ya Nah Boleh dikenalkan masing-masing Shalom semua Nama saya Joy Faragdimela Dan saya berusia 24 tahun Dan saya tinggal di Belanda Tinggal di belanda 24 tahun Ya Shalom Saya minta Jessica Saya lakukan di Indonesia Jadi kalian berada di mana Anda selesaikan Bahasa apa ya Shalom Nama saya Jessica Bahasa Ibrani Dan saya akan bicara Bahasa Belanda Karena saya lebih merasa nyaman Dan 15 tahun Dan benar Saya umur 19 tahun Dan saya juga lahir Dan besar di Belanda Wow Nah ini jadi contoh Yang paling tepat Mengenai 2 generasi Karena orang tua kalian Kalian di Belanda Di kampung Makan nasi kudu Sikong Kalian keju Saya orang Jawa Istri saya orang Tiawa Pertama kami menikah Saya dikasih makan keju Lalu saya pikir Ini sabun merek apa ya Itu kami pasti Satu generasi Nah kalian ini Lahir di sana Orang tua gak lahir di sana Saya yakin Pasti Pernah ada Yang namanya kayak Kenapa papa-papa begini Atau orang tua kalian yang Ih kenapa anak gue begini Bisa cerita sedikit gak Baik 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 Kultuur misverstande Memang sorry Ada mungkin kesalahpahaman Secara culture What ik op school Of met mijn vrienden Heb geleert Karena yang saya belajar di sekolah dan juga antara teman-teman saya Dan itu benar-benar berlawan dengan apa yang orang tua saya ajar kepada saya Dan sejak kecil itu memang menjadi sebuah masalah khususnya untuk bahasa Tapi juga cara bergaul satu sama lain Dari anak ke orangtua, tapi juga dari orangtua ke anak Nah ketika ada masalah culture, perbedaan dimana bagi kalian hal itu biasa Ya saya punya teman yang anaknya disekolahkan ke luar negeri Kalau akhir kan betul-betul menanggung di sana Jadi sekolah ke luar negeri 5 tahun aja pulang udah berubah culture Jadi biasa ngomong sama papanya, Pak, you salah Bagi orang Indonesia, gue ini anak sama orangtanya you, you Kita orang di luar negeri itu biasa Ketika ada perbedaan etika moral Atau bagi kalian sebagai anak muda yang lahir di sana Punya orangtua yang mungkin tidak seperti orang yang memang tinggal di Belanda Bagaimana Anda bisa belajar taat hormat orangtua? Pertama-tama puji Tuhan bahwa orangtua saya selalu mendidik saya dan anik saya dalam God's kingdom culture Tepat tangan bukit sih Mendidik anak-anak dengan culture keluarga kerajaan Jadi mereka sering juga mengatakan kepada kami bahwa Memang kalian belajar beberapa hal di sekolah namun kita ikut apa kata firman Tuhan Wow Jadi disitu kita bisa saling bertemu gitu Dan kalau misalkan ada suatu hal yang mungkin kurang cocok atau gimana kita bawa doa Wow Saya akan ngajak baca quote ini dan selain itu mereka berdua akan memuji menyembah Tuhan Ini quote yang menurut saya menjadi sebenarnya inspirasi bagaimana Kalau ada perbedaan culture karena gap generasi Kita baca bersama-sama Satu, dua, tiga Anak yang mengenal kasih Tuhan akan mahu taat dan hormat kepada orangtua jasmani maupun rohani Keluarga Indonesia Bahaya luar biasa Silahkan kalau mau memuji penyembah Tuhan sebagai persembahan Terima kasih telah menonton! 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 Wow, berikan sempurna di luar biasa. Mereka bukan hanya hormat orang tua, karena dididik dengan nilai-nilai kerajaan sorga sejak kecil, maka mereka juga melayani Tuhan. Wah, sekali lagi berikan tepuk tangan luar biasa. Nah, gimana mereka dididik? Nah, sekarang saatnya kita akan panggil orang tua yang mendidik mereka. Mereka lahir di Indonesia, anaknya lahir di benua yang lain, bukan cuma gap generasi, gap benua. Oke, kita sambut Pak Victor Farahdimela dengan ibu. Berikan sambutan luar biasa. Nah, ini menarik, Pak. Karena Bapak, Pak Victor lahir di mana? Lahir Suraboyo. Suraboyo. Tapi kalau dari segi suku? Dari Maluku. Farahdimela itu Maluku, lahir di Suraboyo. Ibu? Saya dari Bandung. Dari Bandung, Sunda? Sunda. Sunda ketemu Maluku, anaknya Belanda. Nah, umur berapa Bapak Ibu merantau ke Belanda? Itu tahun 92 menetap, tapi masih pertama tahun 85. Wow, sudah lama sekali. Ini menikah di Belanda atau menikah di sini, merantau ke sana? Menikah di Indonesia. Menikah di Indonesia, lalu merantau ke Belanda, anak lahir di sana. Oke. Boleh diceritakan, Pak? Apa yang Bapak alami sehubungan dengan soal kayak gap generasi? Ini anak kenapa enggak kayak saya dulu? Lu gimana ngatasinya? Betul. Ini memang agak sulit untuk menjelaskan. Cuma memang harus di alam. Oke. Jadi ya, pertama mungkin nilai-nilai Kristen itu, atau nilai-nilai kerajaan itu yang membuat mereka bisa sama. Bisa sama-sama menerima, jadi anak budayanya lain. Banyak sekali, kalau saya pergi ke Eropa, saya udah pernah keliling Eropa, terus terakhir bagi saya Belanda, dimaaf ya, agak paling kotor dalam arti misalnya di jalan banyak orang mabuk, lalu ada sex shop di mana-mana, lebih terbuka, negara lain juga ada, tapi kayak kumpet gitu. Jadi kalau saya jalan di Belanda gitu, ini banyak tokoh-tokoh yang indah ini. Dalam keadaan seperti itu, mungkin bisa Ibu yang mulai duluan, Bagaimana bu, nilai anak ini sehingga mau melayani kayak tadi gitu. Ini hanya nyipua Tuhan, diajak pergi pelayanan, gitu kan. Biasanya kan anak dia mau pulang endok, endok nih. Udah, apa-apa, apa-apa, sana pelayanan. Gue mau cari kuliner ini, ini, ini lebih indah, terpanyang. Bagaimana Bu? Mungkin ada dua faktor, Pak, kalau menurut saya secara pribadi. Yang pertama tentunya faktor Tuhan. Oke. Bagaimana Tuhan menyatakan diri kepada saya, secara pribadi, itulah yang saya beri kepada mereka. Oh. Jadi bukan teori, tapi apa yang saya alami ketika saya terima Tuhan Yesus 16 tahun, waktu usia 16 tahun. Oke. Karena Ibu saya lebih dahulu diselamatkan. Oke. Dan pengalaman itu menginspirasi saya untuk sejak dini, maaf bicara masih dalam kandungan, kami berdua terus memperkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka. Merti gak? Kandungan aja udah aja ngomong terus nih. Terus. Dibilang. Jurus rahmat orang tua adalah Tuhan Yesus. Kamu juga. Didoakan, ajak bicara. Wow. Saya potong tangan dulu. Wihihi. Nah. Mamahnya Ibu lahir baru. Lalu Ibu dilayani saya baru ngalami yang namanya lahir baru. Pengalaman lahir baru itulah juga yang Ibu berikan kepada anak. Sebagai bagian yang terpenting ya. Bapak mau nampain apa Pak? Iya. Kalau saya menambahkan bahwa di Eropa itu anak-anak tidak dikata tidak itu dihindari sekali. Oh. Jadi mereka harus ambil keputusan atau pandangan itu karena pengertian mereka. Kenapa mereka lakukan? Itu harus mereka yang alami sendiri. Nah itu sebabnya kita harus belajar untuk mengisi bagian-bagian yang dimana mereka nanti bisa ambil keputusan. Oh gak boleh kayak pokoknya gitu ya. Pokoknya. 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 Pokoknya gitu. Tapi kenapa? Boleh. Kalau di sana justru Bapak Ibu menjelaskan kenapa, kenapa, kenapa. Sampai mereka sendiri yang ambil keputusan. Wow. Di sekolah-sekolah juga diajar seperti itu. Kalau yang di Bapak ajarkan. Bapak akan ngajarin kan misalnya nilai kerajaan surga tadi. Bahwa kamu gak boleh begini, gak boleh begini. Menurut nilai kerajaan surga. Betul. Nah mereka kan punya nilai Pak. Temanku gak apa-apa. Temanku boleh. Kira-kira kalau ada kasus begitu gimana adanya? Bapak atau Ibu? Mungkin karena Ibu lebih tiap-tiap hari sama anak. Ya Ibu aninya. Tapi ma temanku boleh ma. Temanku. Temanku nombor film ini boleh gitu kan. Ya terus terang aja ya saya bilang dua hal tadi. Jadi mengingatkan tentang pengajaran firman Tuhan. Tapi kedua, ya saya bilang, saya dulu pernah alami itu tapi hasilnya gak baik. Jadi kalau mumpung kalian masih murni, jangan aja. Dan mungkin karena saya dididik secara disiplin kuat, lalu ada kasih saya, porsi itu yang terekam disini itu yang saya kasih. Jadi saya lebih berkata, kalau mereka gak ngerti, baik saya bilang tidak. Daripada mereka mencoba. Tapi kalau ketika mereka sampai satu titik bisa diajak ngomong, diajak diskusi, saya ajak diskusi. Tetap aja dengan norma yang tipu dulu ya, pakai jangkannya dulu, tapi sambil diajari, sampai ngerti ini. Jadi kalau teman-teman yang kaku ditemani, ini, 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 saya bilang gak apa-apa. Itu satu, budayanya, tapi mereka belum dengan Tuhan. Makanya kalian di budaya Tuhan nanti akan mewarnai mereka. Itu, itu yang ditangani. Justru dari kecil aja, kamu mesti mewarnai dunia ini. Wih, teman-teman. Wow! Gak banyak loh anak itu mau dikongkorin begitu. Mau disuruh begitu, gitu ya. Karena mereka kan yang mau happy life, nikmati lah hidup ini. Apalagi di Eropa memang tempatnya nikmat, nikmat gitu kan. Kira-kira apa ya kalau menurut ibu yang membuat mereka itu akhirnya bisa taat? Ya mungkin karena sejak kecil kami libatkan terus dalam aktivitas hidup sehari-hari yang dasarnya melayani. Karena kami dipanggilkan melayani. Jadi dalam semua aspek kehidupan itu kami libatkan mereka. Ikut, bukan pelayanan, ikut dalam keberadaan kami di tempat-tempat pelayanan. Sehingga mereka terbiasa, anak saya yang besar, Joy atau JJ, itu malah tidurnya lebih gampang kalau rame-rame di tempat ujian. Tidurnya lebih gampang ginduh. Kenapa belum? Dia di wajat gitu. Malah kalau sepi dia minggu. Hah? Kaya kuburan. Terus dibiasakan diikut suami saya selalu bilang, anak itu dikasih tau saja. Satu kali mereka akan menangkap. Seperti benih tabur saja. Misalnya nengkel, gak mau terima apa-apa. Sampai kan terus. Tabur, tabur, tabur. Satu kali tumbuh. Dan itu terjadi. Jadi melayani itu setiap hari. Jadi mereka kenal budaya. Budaya pelayanan itu bagaimana. Menghormati orang. Itu sebagai pelayanan. Dan kalau kita berbuat baik itu semua pelayanan. Untuk menunjukkan bahwa keburan ada dalam hidup kita. Wow. Jadi bukan melayani itu acara di gereja. Ibadah. Tapi hidup sehari-hari. Itulah pelayanan. Dan mereka menangkap hal itu. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Wow. Luar biasa. Saya ingin kita mengajak membaca quote kita hari ini bersama-sama. Untuk segmennya kali ini. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Ketika segala sesuatu berubah dengan sangat cepat. Penggangan kuat firman Tuhan. Yang tidak berubah sepanjang generasi. Keluarga Indonesia. Bahagian luar biasa. Keluarga Indonesia bahagia. Memang sekarang ini semuanya berubah dengan cepat Pak. Betul. Perubahan teknologi. Informasi. Akhirnya perubahan budaya. Etika. Ketika orang gak punya pegangan kan. Wah yang ini yang baru nih asik nih. Aduh lebih nikmat nih. Wah sesama jenis juga gak apa-apa lah. Gitu ya. Zaman dulu anaknya perempuan pergi sama laki-laki. Eh jangan jangan jangan. Sekarang. Eh sama perempuan. Jangan jangan jangan. Itu perubahan etika. Perubahan orang. Semuanya berubah. Tapi firman Tuhan gak berubah. Gimana menerapkan. Atau membuat firman Tuhan. Yang seolah-olah kan kayak aku. Noni beri buat tau. Itu menjadi realistis. Dan aplikatif pada zaman ini. Gimana caranya. Kan. Dunia berubah. Anak berubah. Budaya berubah. Lalu kita pegang firman Tuhan yang tidak berubah. Saya gak tau di keluarga ibu ya. Tapi di keluarga ibu kadang. Anak merasa. Itu kan dulu mah. Itu zaman dulu. Itu etika zaman dulu. Itu bertahun zaman dulu. Gitu loh. Ini zaman udah berubah semuanya gitu. Gitu loh. Dengan tidak berlebihan. Saya ingin beritahu saja. Secara sederhana. Gap itu kami gak berhitungan lama. Oh oke. Karena sejak kecil. Suami saya itu kalau di mobil nanya. Ayo. Dimana. Apa dimana gitu. Dalam percara pula. Anak-anak otaknya terus jalan. Diingetin terus. Diingetin terus gitu. Jadi mungkin itu menjadi perbenaran buat mereka gitu. Yang kedua. Peran roh kudus. Anak saya dari kecil itu. Penuh roh kudus. Sudah. Sudah bahasa roh. Sudah. Ya. Tapi gak habis itu juga. Gapnya kayak gak terasa gitu. Iya. Peran jijik tuh. 2-3 tahun. Kami dirat-rat gitu. Semua lagi dilayani. Dia ambil maik sendiri. Ini nyanyi aja gitu. Makanya tadi kalau Marzal dengan bapaknya ada gap generasi di Jebatani. Setelah lahir baru nyambung. Ini dari kecil mereka lahir baru. Memang gak ada gap jadinya. Temu tangan dulu. Oh. Gap generasi seolah-olah tidak terjadi dalam satu keluarga. Yang semuanya lahir baru sungguh-sungguh. Karena mereka hidup bersama dalam satu generasi Tuhan. Ya. Dalam hadirat Tuhan. Misalnya toh gap generasinya gak terjadi terlalu seperti keluarga yang lain. Tapi paling gak secara umur kan berbeda. Ada gak caranya kayak gini. Waktu didik anak usia sekian kami lakukan ini. Anak usia sekian lakukan ini. Mungkin pendekatan dari sisi usia. Sebagai orang tua kita mesti belajar. Iya. Jadi salah satunya memang kalau kita belajar kita dapatkan sesuatu. Jadi saya belajar dari banyak teman-teman bagaimana mengurus anak. Jadi saya lihat, saya belajar. Oh anak umur segini mesti begini. Oke. Anak umur segini mesti begitu. Jadi saya juga ikut begitu. Oke. Dan pelan-pelan saya bicara bahwa. Apa yang kamu dengar itu yang terbaik. Orang lain belum tentu punya perasaan seperti ayahmu. Seperti dadimu. Kalau ayah itu pasti punya maksud baik. Itu tanem nih. Oh. Sehingga mereka menangkap. Apa yang diomong sama orang tua saya pasti baik. Kalau temen mungkin enak. Betul. Tapi enggak baik. Enggak baik. Kalau tua pasti baik. Oke. Sekarang. Apa yang menurut Bapak sangat penting untuk betul-betul diwariskan kepada generasi selanjutnya. Iya. Pertama saya mau mewariskan iman selanjutnya. Wah. Wah. Sehingga dari Abraham, Ika, Yaakub, turun-turun. Dari generasi ke generasi. Betul. Karena kan Tuhan Yesus pernah nanya ya. Iya. Nanya pertanyaan yang sebenarnya bukanlah dari enggak tahu. Tapi tantangan. Betul. Kalau aku nanti datang ke bumi. Adakah iman di bumi? Dengan mewariskan iman. Maka kita memberikan jaminan kepada Tuhan. Maksud Tuhan datang nanti. Kita masih ada orang-orang terima. Wih. Teman-teman. Wah. Bapak boleh memberikan saran kepada para ayah yang melihat program ini. Nanti ibu kepada para ibu-ibu juga ya. Gimana menjadi ayah yang bijak pada zaman ini. Saya rasa ayah di rumah pemirsa yang ada di rumah. Atau semua yang ada di sini. Sebagai ayah kita mewakili Tuhan di bumi. Jadi ini paling penting. Kalau kita lihat bahwa kita menyadari bahwa kita ini wakil Allah di bumi. Maka kita hidupnya hati-hati. Karena ayah jadi pantukan. Apa yang kita omong. Apa yang kita lakukan. Itu sangat-sangat mempilkam oleh anak-anak. Tapi kalau kita terpegang kepada janji Tuhan. Dan untuk hidup menurut firman Tuhan. Saya rasa itu yang paling mudah sebenarnya. Kita seringkali berpikir yang rumit. Bapak-bapak kita pikirnya banyak rumit. Katanya punya jalan yang gampang. Yaitu kalau kita turti saja firman Tuhan. Dan kita beri contoh. Dan orang tua akan diikuti. Mungkin bisa saya tambahkan. Jadi sejak dini. Sendini mungkin diperkenalkan iman di dalam Yesusnya. Kedua memang. Persiapkanlah mereka. Karena satu kali akan ada pemisahan. Anak pindah sekolah. Atau dia menikah. Maaf bicara mungkin salah satu meninggal. Saya cuma punya salah satu kunci. Yang mungkin. Itu yang saya akan terus. Pedang dan sabar. Sekarang kepada anak-anak saya. Itu sembayang. Apa-apa itu sembayang. Sembayang itu artinya ngobrol sama Tuhan. Apa-apa curahkan isi hati. Dan ambil waktu untuk dengar suara Tuhan. Itu aja. Makanya. Kedua putri kami. Adalah ketua kauda dan ketua remaja. Dan yang kecil. Adalah pendoa syafat anak muda. Wow. Karena kamu cuma. Kalian masih layar. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Jadi semacam-macam itu pikiran. Saya tanya agak pribadi ya Bapak Ibu ya. Itu anak-anaknya udah punya pacar loh. Gimana jadi orang tua yang bijak. Dalam hal membatasi. Atau mengarahkan pergaulan mereka. Memang saya lihat. Wah. Saya sumpah bilang sama anak-anak saya. Bahwa mereka suka bilang ini. Saya ingin punya suami seperti Daddy. Seperti Papa. Gak ada Tuhan. Gak ada. Gak ada. Dan saya bilang sama mereka. Kamu baru sudah lihat Daddy yang sudah dibentuk. Oke. Belum wangku dibentuknya kamu belum lihat. Tanya Mama. Tanya Mama. Jadi. Saya ketemu dia udah bertobat. Oh gitu ya Allah. Kalau gitu banyak anak-anak ya. Pernah bermikir gak Bu misalnya gini. Aduh nanti anak saya apa bisa datang pacar yang lain baru. Yang takut akan Tuhan. Nah. Banyak orang tua punya pergumulan semacam itu. Atau keraguan seperti itu. Bagaimana dengan Ibu? Kalau punya gimana ngatasinya? Kalau gak punya ajaib. Iya. Yang gak nampak. Ya. Yang pertama harus takut Tuhan. Oke. Mau kayak mau miskin. Mau elek. Mau ganteng. Pokoknya takut Tuhan. Waktu pertama. Saya tertipu loh Pak. Saya tertawa kenapa. Istri saya juga begitu. Tapi istri saya tuh begitu waktu dia cari pacar. Ya. Pokoknya miskin gak apa-apa. Yang penting takut akan Tuhan. Dia orang Jawa nih. Makanya dapet jawab miskin. Kalau saya enggak sih danya Pak. Pak yang gue sikit-kir-kir-kir. Maksudnya saya coba bilang. Yang pertama harus takut Tuhan. Oke. Lalu mereka sendiri yang nambahin. Harus sayang mama, daddy. Sampai oma-omanya pun. Kalau gak salah JJ yang bilang. Kalau bisa saya pengen punya suami. Yang sayang keluarga saya di Indonesia. Mau miskin, mau gak punya. Kalau enggak. Yang penting. Tapi sebelum itu dia bilang. Harus sayang mama, daddy, sama adik. Tapi kalau saya nambahin lah. Masih ganteng. Kenapa? 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 Haki di rumah ganteng. Muka susah. Haki bisa di rumah. Muka gak bisa. Operasi numpah. Gak mahal. Gak mahal. Gak mahal. Gak mahal. Tergantung aslinya gimana. Begitu di operasi semuanya menikah. Waktu lahir kok anaknya beda. Tapi saya tuh tau. Masih tau sama mereka. Ganteng menurut siapa. Kalau menurut orang Afrika kan katanya ganteng. Itu printingnya. Itu betul. Bibirnya. Alhamdulillah orang Jawa Mila. Ganteng. Nah itu gak cantilah. Tapi kalau di Cina. Tau sudah pernah saya melayani di Cina. Saya tanya. Yang orang Cina bilang cantik itu bagaimana? Matanya sipit. Mulutnya tipis. Supaya kalau malah gak teriak. 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 Tapi saya bilang. Menurut kamu yang malah. Serahkan suatu hari. Demikian betul. Nah. Kalau saya cerita sedikit nih Pani. Jadi waktu anak saya punya pacar gitu ya. Saya segera pinta. Pacarnya namanya siapa? Orang tuanya namanya siapa gitu. Langsung saya masukkan Google. Facebook. Instagram. Begitu gak ada. Gak jelas. Yang penting anak saya baik. Yang penting anak saya lahir baru. Temennya akan lahir baru. Dapat pacar lahir baru. Dapat soalnya lahir baru. Kalau anak kita tukang posit. Anak kita penipu. Tukang maling. Nanti dapat temen yang tukang jual barangnya. Orang yang jahat. Punya temen orang yang jahat. Saring menikah. Satu spesies. Akan saling menikah. Jadi sebenarnya bapak ibu yang ada di studio. Umpun di rumah. Hilangkan keraguan gitu. Karena yang penting kita diri anak dengan baik. Quote yang keempat segmen kali ini. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Kasih Allah adalah kasih sejati. Yang mampu menentuh hati. Dan membangun relasi antar generasi. Keluarga Indonesia. Bahagia luar biasa. Keluarga Indonesia. Bahagia luar biasa. Bahagia luar biasa. Sinta itu ketika hati disentuh. Lalu bisa menjadi ada relasi yang kuat. Kalau anak bapak ibu kira-kira punya pengalaman apa menyentuh hati mereka. Sampai mau diajak kemana-mana gitu. Jadi waktu Tuhan panggil saya dalam pelayanan. Ini salah satunya. Karena saya mengasihi anak-anak ini. Jalan juga. Oke. Jadi ayah saya seorang kakanggara. Dan dia mengajar bahwa kita ini sebagai manusia, makhluk sosial. Jadi kita harus bisa bergaul dengan semua. Nah saya punya teman-teman. Saya lihat mereka tidak punya hidup seperti kami. Jadi saya mendekati. Dan demikian juga. Kami di Belanda. Sebagian besar ada mahasiswa dulunya. Jadi kami mahasiswa Indonesia. Kami lihat. Mereka ini perlu perhatian dan sebagainya. Nah hal itu juga yang akan diterapkan kepada anak-anak. Yaitu apa? Memberi perhatian. Oke. Karena Allah mengasihi dunia. Sehingga diberi ke anak itu. Sehingga itu dia yang Allah lakukan. Jadi kita beri perhatian. Kita kontak mereka. Kita mau tahu. Apa kesulitannya. Mungkin bisa saya bersama. Ya anak-anak itu tidak sempurna Pak. Kami tidak sempurna mereka juga. Ada titik-titik ibadah kami berguna. Dan itu. Saatnya lah. Kami cuma datang kepada Tuhan. Oke. Pemikat hati. Karena susah. Kadang-kadang. Cara berpikir mereka yang lebih modern. Berbeda. Mempunyai suatu. Argumentasi tersendiri. Ya. Tapi anak saya sendiri. Udah bawa doa aja Pak. Doa, nyanyi, nyaga. Tapi suami saya selalu punya waktu untuk anak. Oke. Saya juga cari waktu. Heart to heart lah. Kalau nggak bisa hari ini ya sendiri. Tidak. Gitu aja. Kalau dipaksa juga susah Pak. Percuma? Percuma. Karena anak saya besar sekolah hukum. Oke. Ya hampir selesai. Yang ini sekolah industrial design. Jadi otaknya jalan terus. Kepikannya kuat. Iya. Jadi lebih baik ya hat to heart aja gitu Pak. Oke. Kalau otak ke otak. Logika ke logika. Berdebat. Mereka pasti lebih pinter. Dengan segala argumennya. Tapi sentuh hati. Ya. Hati ketemu hati. Ya. Kalau saya salah. Suami saya salah. Menentuh hati mereka yang minta maaf aja. Sorry ya. Maksud mama jadi itu nggak seperti itu. Itu segi ya. Kata-kata. Itu malah kadang minta maaf sama anak. Sesering mungkin. Wow. Itu nggak gampang loh. Gak banyak. Apalagi beberapa culture merasa bahwa anak harus minta maaf. Tapi ketika orang tua minta maaf. Itu sebenarnya menyentuh hati loh ya. Malah akhirnya mereka yang berkata. It's okay. It's okay. Tuhan yang ajaib. Tagung. Mencipta langit bumi. Dia turun seperti itu. Bahkan rela. Mati di garis halib. Dianggap sebagai penjahat. Ya. Dan saya mau katakan. Kalau kita mau belajar. Untuk merendahkan hati. Orang tua terhadap anak. Dan kita bergerak. Nah sorry kalau saya yang salah. Dan ini dibutuhkan kasih Tuhan. Yang besar sekali. Kenapa? Waktu kita turun ke bawah. Kita tahu kita mau menyembuhkan. Nah anak-anak juga demikian. Dikatakan Efesus 6. Ayat yang pertama sampai tiga. Bahwa. Hormatilah ayah dan ibumu. Seperti kepada Tuhan. Karena kebahagiaan. Dan panjang umur. Panjang umur. Dan kebahagiaan. Ditentukan oleh orang tua juga. Jadi sepintal-pintalnya anak. Sepintal-pintal sehebat-hebatnya anak. Kalau dia nggak hormat orang tua. Dia jauh dari bahagia. Bahagia itu lebih dari soal uang. Gitu. Orang punya uang. Bisa beli tempat tidur. Tapi belum tentu bisa tidur. Orang punya uang. Bisa beli makanan. Tapi untuk beli kenip makan. Nggak mungkin. Karena itu datanya dari Tuhan. Dan itu juga yang penting. Orang bisa beli rumah. Yang mewah. Yang besar. Tapi orang-orang itu. Tidak akan menemukan ad room. Ya. Kalau dia tidak menemukan. Arti yang Tuhan beli. Kalau anak-anak hormat pada orang tua. Hidup ini jadi indah dan bahagia. Itu sebabnya. Saya rasa ini malam yang baik. Atau waktu yang baik. Maksud saya. Dan ini jawaban. Buat keluarga yang ada di sini. Dan juga pemirsa. Mari orang tua. Kita belajar untuk mencari Tuhan. Merendahkan diri. Dan mengasih anak-anak kita. Supaya mereka diselamatkan. Demikian juga anak-anak. Mari cari Tuhan. Dan belajar menghormati orang tua. Sehingga engkau menjadi keluarga. Atau anak-anak yang berbahagia. Itu selanjutnya pemirsa. Dan semua yang akhirnya kita berdoa. Diarkan tangan Tuhan. Menjama kita semuanya. Para pemirsa. Ambillah waktu 1-2 menit ini. Berdoa lah kepada Tuhan. Karena dia Tuhan yang hidup. Tuhan. Yesus Kristus. Tuhan engkau mendengar. Engkau melihat. Beberapa mungkin ada punya pergumulan. Mungkin melihat kami. Sepertinya kami susah untuk digapai. Contoh yang sulit. Sebenarnya tidak. Asal kami semua kembali kepada Tuhan. Maka jalan yang engkau katakan. Yang buntu engkau bukakan. Karena engkau berkata. Akulah jalan. Kebenaran. Dan hidup. Tiada saat orang sampai kepada Bapak. Kecuali melalui aku. Tuhan. Berikan jalan kepada pemirsa yang sedang melihat. Yang sudah bergumul khususnya buat anak-anaknya. Mungkin mereka tidak bisa mengerti kenapa anaknya seperti ini. Tuhan ulurkan tanganmu. Menjama mereka. Demikian juga mereka yang di studio. Tuhan kondener mereka. Bahkan anak-anak muda. Yang sedang memperhatikan. Melihat acara ini. Makanya hadir di studio diri ini. Tuhan. Aku berdoa. Supaya mereka tidak perlu melewati jalan yang hancur itu. Jalan kebingungan. Jalan kesetiaan. Jalan penderitaan. Bahkan Tuhan pulihkan hubungan. Orang Tuhan dengan anak. Biarlah game ini terhubungkan dengan kasihmu. Game ini terhubungkan dengan kebenaranmu. Biar kasihmu bekerja. Dan dia lakukan bekerja di atas mereka semuanya. Bahkan kalau mereka mengerti hari ini. Yang mereka mampu untuk bertindak Tuhan. Memaafkan anak-anak. Mengampuni orang tuanya. Menerima anak-anak. Menerima orang tuanya. Dan kasihmu mengikat semuanya. Bapak aku berdoa. Ialah berkatmu turun atas mereka. Pemirsa yang melihat dan yang ada di sini. Yang kau memberkati. Tuhan berkati mereka. Berkati keluarga-keluarga. Keluarga-keluarga menjadi keluarga bahagia. Indonesia menjadi negara yang bahagia. Dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Nah pemirsa yang ada di rumah. Kalau ada pergumulan pertanyaan. Maka bisa menghubungi. Nomor telepon, SMS, email yang ada di layar kaca. Dan sahabat 24. Disebut sahabat 24. Karena 24 jam. Sepanjang hari, sepanjang minggu. Mereka siap untuk Anda. Kami akan melayani. Untuk memberikan Anda jalan keluar. Menuju keluarga yang bahagia. Keluarga Indonesia 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 bahagia.